Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sekitar empat jam, kita kejar empatnya. Bukan harus empatnya sekaligus diminum, kembung. Tapi dicicil dari jam tujuh sampai jam sepuluh, jam sebelas ini. Oh, i see. Nah, pada waktu sahur, ada dua. Nggak semuanya seperti mbak tadi, bisa tiga. Kadang-kadang ada yang tiga, ah, nggak enak, kembung. Biasanya, masyarakat satunya, minimal dua. Begitu bangun, tidur, kita langsung minum. Habis itu kan biasanya kita pipis, habis itu kita sahur. Habis sahur, sebelum imsak, kita usahakan dapat lagi satu. Oh, makanya jadi bangunnya jangan mepet-mepet imsak. Kalau mepet, nggak dapet deh minumnya. Iya kan? Ngejer, makanya itu yang bikin kembung. Masuk aku yang mepet-mepet kali ya. Minum yang banyak recita, minum yang banyak recita. Nah, kalau misalnya pas lagi buka puasa, itu kan pengennya berbukanya dengan yang manis. Jadi, aku kadang-kadang memang nggak langsung minum air putih sih. Minumnya kayak teh, pakai gula atau madu atau apa gitu. Dulu saya selalu beranggapan bahwa berbukalah dengan yang manis gitu ya. Maksudnya apapun itu gitu ya. Baik itu minuman ataupun makanan. Bahkan hadisnya pun mengatakan bahwa berbukalah dengan yang manis. Tapi kan di hadis itu juga disebutkan misalnya kita makan kurma, terus minum air putih gitu. Begitu ya dok ya? Betul ya? Jadi memang air putih, apalagi air putih kan tidak tergantikan mineralnya, tidak diproduksi oleh tubuh kita. Jadi, kita sebaiknya minum air putih supaya terhidrasi, sehingga kebutuhan cairan dalam tubuh kita juga langsung tergantikan. Begitu dok? Betul. Jadi, aku juga penasaran tuh. Jadi, mulai google dan ngeliat hadisnya benar nggak sih seperti itu. Berbukalah dengan yang manis. Nah, hadis riwayat Ahmad mengatakan bahwa Nabi itu kalau berbuka, itu dengan kurma, tapi dia minumnya adalah air putih. Minumnya 1400 tahun yang lalu ya? Ya, ya, ya. Jadi, yang manisnya itu dari kurma itu sudah ada manisnya ya, ada nutrisinya juga dan air putihnya diminum. Tapi having said that, kalau kita misalnya mau minum teh atau yang lain, boleh, tapi harus kita batasi. Soalnya kalau kebanyakan, wah nanti terjadi dampaknya deh kalau terlalu banyak gula. Kita kadang-kadang juga nggak fokus. Kalau misalnya jangka panjang, nanti setelah puasa bukannya stabil malah. Sama yang tadi dokter bilang, mungkin kan keluar dari tubuh kita, baik itu dari nafas, pori-pori, kan air gitu. Bukan teh juga. Iya, iya, iya. Atau bukan apa. Jadi ya sebaiknya kita gantikan dengan air putih, apalagi selama berpuasa ini. Dan sejak dua tahun belakangan ini, kita sangat concern dengan 242 ini. 242 itu ya tadi, Tungannya ya. Iya, jadi supaya 8 gelasnya tetap dapat, bahwa 2 gelas saat berbuka, 4 di malam hari, dan 2 saat sahur, supaya semua orang bisa menjalankan ibadah puasanya, beribadahnya baik, badannya juga sehat. Sehat. Jadi dari awal Ramadan sampai akhir, mudah-mudahan sehat terus. Lancar terus, iya, nggak terganggu kesehatannya ya. Tapi kamu pernah merasakan bedanya setelah sekarang menjalankan si 242 ini sama sebelumnya, 242 perbedaan di tubuh terasa banget. Beda, dan sebenarnya di tubuhnya tidak terlalu signifikan, tapi yang jelas bahwa lebih fresh dan lebih enak gitu, dan juga anak-anak gitu kan selama ini, kayak tadi saya bilang bahwa Farah dan Fahsyah gitu, itu kalau Fahri kan masih kecil gitu dikasih, apapun ya diterima. Itu susah banget minumnya gitu kan. Iya benar. Kanak tuh kalau habis makan minum cirut lari gitu kan. Cirut air putih, iya benar ya. Atau sebelum makan kadang-kadang, jadi khawatir menjalankan ibadah puasanya, kebutuhan cairan dalam tubuhnya itu tidak terhidrasi dengan baik gitu. Karena kan kekurangan cairan itu juga sebenarnya kelihatannya sepele, tapi sebenarnya banyak dampaknya. Mungkin dokter bisa menjelaskan dampaknya lebih detail kali. Apa aja dampak itu dok? Dampaknya salah satunya penurunan fungsi kognitif. Kalau ngeliat di iklan, kita nggak bisa ngebedain nih antara siapa dengan siapa gitu. Jangan-jangan waktu kita kurang minum dan dehidrasi pada waktu sholat, kita nggak sadar nih udah rokat yang ngeberapa nih. Itu sebabnya 242 itu sebetulnya ada penelitian ilmiahnya. Jadi ada empat pakar hidrasi dari Indonesia yang mengatakan begitu sebaiknya cara mensiasatinya. Pakar hidrasi ini dari UI dan IPB, bekerja sama dengan Aqua, kita punya komitmen tahun ke-2 ini untuk mengedukasi masyarakat. Agar mereka melakukan kegiatan hidrasi yang sehat. Jadi ya dengan Aqua 242 ini, diharapkan banyak masyarakat yang melaksanakan ini, khususnya di bulan puasa dan sudah bulan puasa, dan selalu ingat dan nempel bahwa minimal 18 hari atau minimum 2 liter. Lebih dari itu juga nggak masalah, sesuai dengan berat badan atau aktivitas. Lebih dari itu justru bagus sih ya, tapi sebisanya minimum segitu ya. Aku nambahin. Boleh, boleh, boleh. Silahkan dokter. Nah, tadi kita udah ngomongin mengenai masalah jumlah, tapi yang kita belum ngomongin kan masalahnya jenis nih. Air putih seperti apa gitu. Air putih itu dirasakan yang paling baik karena dia yang paling katanya au natural. Jadi dia very au natural. Oke. Karena dia tidak mengandung warna, jelas doang orang yang unik, tidak mengandung perasa, tidak mengandung pemanis, baik yang alaminya maupun yang buatan. Sehingga dia itu adalah yang paling bagus untuk mereplace. Karena tadi dikatakan hilangnya air, digantinya air. Makanya dalam kampanye ini, Aqua juga membuat website di mana bisa diakses www.aqua242.com. Bisa informasi semua ada di situ ya dokter ya. Aku satu lagi mau tanya nih sebelum kita selesaikan pembicaraan ini. Aku sering dengar teman-temanku bilang gini, kalau habis makan jangan langsung minum air putih, harus tunggu dulu 15 menit, setengah jam. Itu benar gak sih? Atau itu cuma... Enggak, jadi katanya supaya makanannya dicerna dulu, baru habis itu boleh minum air. Jadi jangan minum apapun. Itu benar gak sih dokter? Atau itu gosip-gosip belaka? Ya. Sebetulnya yang paling bagus, sama kalau orang mau menjaga supaya tubuhnya menjadi lebih langsing dan baik, sebetulnya pada waktu kita mau buka, kita minum dulu. Karena sensasi haus dengan sensasi lapar, itu seringkali mix. Oh, oke. Jadi kalau misalnya kita minum, tadi yang segelas, habis itu kita sholat, itu menurut penelitian, konsumsi makanan sesudahnya, tidak sebanyak kalau misalnya begitu, duk-duk-duk. Oh, oke, oke. Kayak gitu, kayak gitu. Oke. Itu lebih baik. Itu lebih baik ya, jadi minum dulu, makan, tunggu sebentar baru minum lagi. Oke, terima kasih dokter Jack sudah ada di sini. Terima kasih untuk kamu juga. Terima kasih Sarah. Aku dapat kaos juga gak? Banget, kan belum punya kaos ini ya? Belum. Tunggu sebentar, ini saiznya. Elko, muat ya? Muat ya. Kamu akan pakai? Aku mau foto, mau linting gitu. Wow. Gak boleh linting-linting di bulan puasa nanti aja. Nanti, habis sebaran maksudnya. Tapi benar dipakai ini ya? Pakai dong. Atau mau aku kasih untuk keluarga, jadi lebaran pakai kaos aku. Iya, benar ya. Dikasih pecinya juga dong. Peci gambar aku, gak kayaknya ya. Aku buat lembaran. Peci yang ini untuk dokter ya, untuk ngabung murid, kalau besok-besok lagi mau kemana gitu ya. Langsung dipakai. Langsung dipakai. Terima kasih sudah di sini, Ferry. Terima kasih. Terima kasih banyak. Dan teman-teman di sini, karena Dateri, Tukar Bisa Resean. Thank you. Bapak menjawab pada bapaknya, buat apa dua gelas saat buka. Lalu Bapak menjawab pada anaknya, dua empat. Terima kasih.